Ketiga pelaku adalah Mahmud Abu Bakar, Madarwan Zikir, dan Khairul Azmi. Dua dari mereka adalah warga Aceh Timur dan seorang lainnya warga Aceh Besar. Penangkapan ketiganya berawal dari pemerasan dan pengancaman tembak akmal, salah seorang ajudan wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Informasi pemerasan dan pengancaman diketahui oleh salah seorang rekan akmal dan selanjutnya melapor kejadian tersebut kepada polisi. Mendapat laporan, polisi langsung bergegas ke lokasi kejadian tepatnya di kantor gubernur Aceh. Mengetahui kedatangan polisi, ketiga pelaku berupaya melarikan diri dengan menggunakan mobil. Namun petugas berhasil mencegat ketiganya. Ketiga pelaku ini diamankan di polda Aceh untuk dimintai keterangan. Peristiwa membuat heboh sejumlah PNS yang ada di kantor gubernur Aceh. Bahkan video penangkapan telah beredar di sejumlah media sosial dengan durasi sekitar 5,57 menit. Dalam video tersebut, ketiga pria terlihat dalam posisi terborgol dan diinterogasi oleh aparat kepolisian di lombi kantor gubernur Aceh. Kami juga anggota mu'alim. Didik Ardian Syah, Kompas TV, Banda Aceh.